Hendaklah seseorang mengoreksi dirinya yang pertama kali pada kewajiban-kewajiban Kalau ia ingat ada kekurangan pada kewajiban yang harus dia lakukan Kalau memungkinkan untuk dikodok Maka hendaknya segera dikodok, dilakukan saat itu juga Dan pembiaran diri tanpa melakukan muhasabah Maka akan membawa kepada kehancuran Dan ini adalah keadaan orang-orang yang tertipu Orang-orang yang terpedaya dengan dirinya sendiri Dia menutup kedua matanya Dari akibat-akibat buruk Serta menyandarkan diri pada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Fa yuhmilu muhasabata nafsihi wa nadhoro fil aqibah Lalu ia meremehkan, mengabaikan muhasabah Mengabaikan untuk mengoreksi dirinya dan melihat akibat Dari perbuatan-perbuatannya Wa idha fa ala zadika sahula alaihi muwaka'atul dhunubi Wa anisa biha wa asiru alaihi fitamuha Tadkala ia berbuat demikian Maka akan mudah baginya melakukan perbuatan dosa Suka melakukannya dan sulit untuk berpisah dengannya Jadi ini dampak pertama Yang akan dialami oleh orang yang tidak pernah melakukan muhasabah Orang yang tidak pernah mengoreksi Amal perbuatan Baik muhasabah di masa yang akan datang Maupun muhasabah terhadap amal perbuatan yang telah lalu Kita sudah terangkan bagaimana Muhasabah terhadap amal-amal yang akan datang Dan muhasabah dengan amal perbuatan di masa lalu Tadkala seseorang tidak melakukan muhasabah Maka akan mudah baginya terjatuh pada Kesalahan, dosa, dan maksiat Kesalahan yang dia lakukan selalu terulang-ulang Baik meninggalkan kewajiban Kurang perhatian terhadap kewajiban Bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa dan maksiat Abai terhadap perkara-perkara sunnah Tidak perhatian dengan amalan-amalan hati Amalan-amalan yang bisa merusak hati Berupa ujub, riak, dan seterusnya Ini akan terus terjadi Pada diri seseorang yang tidak pernah melakukan muhasabah Kesimpulannya Hendaklah seseorang Mengoreksi dirinya yang pertama kali pada Kewajiban-kewajiban Kalau ia ingat ada kekurangan pada kewajiban Yang harus dia lakukan Kalau memungkinkan untuk dikodok Maka hendaknya segera dikodok Dilakukan saat itu juga Baik kewajiban kepada Allah Maupun kewajiban kepada sesama manusia Ada yang belum dia kerjakan Atau masih kurang dalam menunaikannya Maka segera laksanakan saat itu juga Tadkala dia melakukan muhasabah Apa yang belum saya lakukan Dan Apa yang kurang dari Apa yang telah saya lakukan Maka tatkala dia ingat Segera Lakukan apapun kewajiban Atas diri kita Kemudian dia Muhasabah Mengoreksi dirinya Pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Tadkala ia mengetahui Bahwa dia telah melakukan Sesuatu dari Perbuatan dosa Maka hendaklah dia Tutup itu dengan Tawbat dan istighfar Serta melakukan Amal kebaikan Amal soleh Yang bisa Menghapus perbuatan dosa tersebut Kita ingat-ingat Apa dosa dan kesalahan Yang telah kita Lakukan Lalu segera kita Beristighfar Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyesali perbuatan tersebut Dan berjanji Tidak akan Mengulanginya lagi Kemudian Kita perbanyak Melakukan Amal soleh Wa adzbi'is sayyiatal hasanata Tamhuha Ikutilah perbuatan buruk Itu dengan Melakukan Perbuatan yang baik Niscaya Perbuatan baik Itu akan Menghapus Perbuatan buruk Tidak akan Kita ingat Kita ingat Apa yang Tadi kita lakukan Apa yang kemarin Kita lakukan Dari perbuatan dosa Dan maksiat Segera bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita berusaha Untuk Menambalnya Dengan Melakukan Amal soleh Baik itu Mengerjakan Salat Puasa Membaca Al-Quran Berdikir Bersodakoh Melakukan Silaturrahim Itu semuanya Akan Menghapus Dan menutupi Dosa Dosa Yang telah Kita Lakukan Kalau ia lalai Dari tujuan Diciptakannya Dia Yang mana Diciptakannya Kita Tidak ada lain Adalah Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia Kata Allah Melainkan Agar mereka Beribadah Kepadaku Sering sekali Kita lalai Dari tujuan Ini Sehingga Kita Banyak Menyanyiakan Waktu kita Itu Tidak ada lain Karena Kita Lalai Dari tujuan Diciptakannya Kita Kita Banyak Bermain-main Bahkan Bahkan Terjerumus Dalam dosa Dan Maksiat Malas Mengerjakan Kewajiban Itu Tidak ada lain Karena kita Lalai Tujuan Diciptakannya Kita Mengambil Harta Yang Haram Tidak Tidak Amanah Berdusta Dan Dan lain Sebagainya Dari Sifat-sifat Buruk Yang Kita Lakukan Itu Tidak ada lain Karena kita Lupa Tujuan Dari Untuk Apa Kita Diciptakan Maka Tadkala Kita Lalai Dari hal Tersebut Segera Kita Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Menghadap Allah Subhanahu Wa ta'ala Thumma Yuhasibu Ha Bima Takallama Bihi Au Masyad Bihi Rijlahu Au Batosyad Yadahu Kemudian Dia Koreksi Atas Apa Saja Yang Telah Dia Ucapkan Tadi Kita Berbicara Apa Kemarin Kita Berbicara Apa Itu Harus Kita Muhasabah Tujuannya Agar Di Masa Yang Akan Datang Tidak Melakukan Kesalahan Yang Sama Begitu Juga Kaki Kita Sudah Kita Langkahkan Kemana Tangan Kita Sudah Menjulur Kemana Telinga Kita Untuk Mendengar Apa Mada Arattu Bi Hada Wa Lima Fa'altuhu Wa Liman Fa'altuhu Wa Ala Ayi Wajihin Fa'altuhu Apa Yang Aku Inginkan Dengan Perbuatan Tersebut Kenapa Aku Melakukannya Dan Untuk Siapa Aku Melakukannya Dan Bagaimana Aku Melakukannya Jadi Pertanyaan Pertanyaan Ini Harus Selalu Kita Ulang Ulang Pada Koreksi Untuk Lisan Kita Mata Kita Telinga Kita Dan Seluruh Anggota Badan Kita Apa Yang Aku Inginkan Dari Perbuatan Tersebut Apa Yang Aku Inginkan Dari Perkataan Tersebut Apa Yang Aku Inginkan Dari Mendengar Sesuatu Apa Yang Aku Inginkan Dari Melihat Sesuatu Ternyata Kebanyakan Dari Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Dengarkan Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Perbuat Mayoritas Adalah Untuk Memuaskan Hawa Nafsu Kita Maka Hendaknya Kita Berusaha Di Masa Yang Akan Datang Bahwa Seluruh Ucapan Dan Perbuatan Kita Kita Mengharapkan Pahala Dan Keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Perbuatan Perbuatan Tersebut Adalah Amal Ibadah Solat Berdikir Membaca Al-Quran Sodakoh Dan Seterusnya Maka Juga Masih Perlu Untuk Dikoreksi Yaitu Liman Fa'al Tuhu Untuk Siapa Aku Melakukannya Apakah Sudah Ikhlas Kemarin Aku Mengerjakannya Apakah Sudah Ikhlas Tadi Aku Melakukannya Maka Kalau Belum Kita Berjanji Di Masa Yang Akan Datang Kita Akan Berusaha Untuk Mengikhlaskan Amal-amal Tersebut Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bagaimana Aku Melakukannya Apakah Amal Perbuatan Tersebut Sudah Sesuai Dengan Petunjuk Allah Dan Rasulnya Apakah Sudah Memenuhi Syarat Rukun Dan Sunnah-sunnahnya Pada Amal Perbuatan Tersebut Karena Syarat Diterimanya Amal Yang pertama Adalah Ikhlas Amalan Tersebut Kita Lakukan Semata-mata Mengharapkan Pahala Dan Keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kedua Amalan Tersebut Sesuai Dengan Tuntunan Rasulullah Sallallahu Assalam Wa Ya'lamu Annahula Budda An Yanshura Likulli Harokatin Wa Kalimatin Diwanani Liman Fa'altuhu Wa Kaifah Fa'altuhu Jadi pada Setiap Ucapan Dan Perbuatan Kita Harus Ada Dua Timbangan Harus Ada Dua Koreksi Untuk Menjaga Kualitas Dari Perkataan Dan Perbuatan Kita Yaitu Dua Hal Bagaimana Aku Melakukannya Dan Bagaimana Aku Melakukannya Untuk Siapa Aku Melakukannya Dan Bagaimana Aku Melakukannya Fal'awwalu Su'alun Anil Ikhlas Pertanyaan Yang pertama Adalah Pertanyaan Untuk Mengikhlaskan Amal Perbuatan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wathani Su'alun Anil Mutaba'ati Dan Yang kedua Adalah Pertanyaan Apakah Amal Tersebut Sudah Sesuai Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Atau Belum Lias Alas Sadiqina An Sidqihim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Surah Al-Ahzab Ayat 8 Untuk Meminta Pertanggungjawaban Kelak Di hari Kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Bertanya Kepada Orang Orang Yang Jujur Tentang Kejujuran Mereka Fa'idah Atau Manfaat Dirinya Maka Tidak Mungkin Dia Menghilangkannya Menghilangkan Aib Tersebut Seorang Akan Menghilangkan Penyakit Yang Ada Pada Dirinya Maka Tidak Mungkin Dihilangkan Penyakit Tersebut Setelah Kecuali Setelah Diketahui Apa Penyakit Yang Ada Pada Diri Seseorang Setelah Kita Sudah Mengetahui Penyakit Yang Menimpa Kita Maka Kita Akan Mengobatinya Dengan Pengobatan Yang Tepat Apa Sakit Saya Flu Pilat Batuk Mah Atau Yang Lainnya Setelah Kita Mampu Mengenali Penyakit Yang Ada Pada Diri Kita Maka Kita Akan Melakukan Pengobatan Yang Tepat Akan Memberikan Obat Yang Sesuai Kalau Kita Tidak Mampu Untuk Mengetahui Apa Yang Kita Derita Kita Datang Kepada Orang Yang Lebih Bisa Mendiagnosa Penyakit Yang Kita Derita Kita Datang Ke Dokter Dilakukan Interview Wawancara Apa Saja Yang Kita Keluhkan Bagaimana Gejalanya Maka Dokter Mengetahui Bahwa Penyakit Kita Adalah Anu Misalnya Atau Bahkan Dokter Memerintahkan Kita Untuk Cek Lab Atau Dirongsen Dan Lain Sebagainya Agar Lebih Akurat Ketika Diketahui Apa Penyakit Kita Karena Terkadang Gejala Beberapa Penyakit Itu Sama Padahal Sakitnya Beda Tapi Gejalanya Sama Semisal Batuk Batuk Itu Banyak Penyakit Yang Gejalanya Adalah Batuk Bisa Jadi Ada Infeksi Pada Paru Paru Ada Lagi Penyakit Yang Lain Begitu Juga Sakit Perut Itu Macem-macem Bisa Jadi Saluran Pencernaan Bisa Jadi Ginjal Dan Yang Lain Sebagainya Maka Ketika Diketahui Secara Akurat Penyakit Yang Ada Pada Diri Kita Maka Kita Bisa Melakukan Pengobatan Yang Tepat Begitu Juga Muhasabah Ketika Seorang Tidak Pernah Melakukan Muhasabah Maka Pasti Dia Tidak Akan Pernah Melakukan Perbaikan Orang Yang Tidak Pernah Melakukan Muhasabah Maka Pasti Dia Tidak Ada Usaha Untuk Memperbaiki Diri Karena Dia Anggap Dirinya Baik-baik Saja Dia Tidak Merasa Adanya Kekurangan Adanya Aib Yang Ada Pada Dirinya Sehingga Tidak Pernah Merasa Melakukan Kesalahan Karena Tidak Merasa Salah Orang Tidak Akan Pernah Berusaha Memperbaiki Diri Kala Yunus Bin Ubaid Berkata Yunus Bin Ubaid Inni La Ajidu Miata Khoslatin Min Khisal Al Khairi Ma A'lamu Anna Fanna Nafsi Min Ha Wahidah Sungguh Aku melihat Seratus Kebaikan Sungguh Aku Melihat Seratus Sifat Dari Sifat Sifat Kebaikan Aku Tidak Mengetahui Bahwa Diriku Ada Dari Salah Satu Dari Seratus Tersebut Ini Dihasilkan Dari Muhasabah Kita Lihat Kebaikan Kebaikan Yang Ada Yang Telah Kita Ketahui Kita Selama Ini Menuntut Ilmu Banyak Sekali Kebaikan Keutamaan Dari Amal Ibadah Kebaikan Kita Lihat Betapa Banyaknya Amal Kebaikan Yang Kita Siasiakan Kita Tahu Tentang Keutamaan Ikhlas Kita Tahu Tentang Keutamaan Kejujuran Keutamaan Sholat Keutamaan Jikir Keutamaan Membaca Al-Quran Keutamaan Berbakti Kepada Orang Tua Keutamaan Sabar Keutamaan Memaafkan Keutamaan Syukur Lihat Dari Semua Kebaikan Yang Ada Itu Kita Bagian Dari Mana Dari Sifat Sifat Tersebut Ternyata Tidak Ada Kalaupun Ada Hanya Sedikit Sekali Kalaupun Kita Melakukannya Itu Sangat Sedikit Dibanding Melakukan Kebalikannya Kita Tahu Keutamaan Ikhlas Namun Ternyata Kita Melakukan Yang Tidak Ikhlas Itu Lebih Banyak Daripada Keikhlasan Kita Kita Tahu Keutamaan Syukur Namun Melakukan Kebalikannya Jauh Lebih Banyak Daripada Rasa Syukur Kita Kita Lebih Sering Mengeluh Daripada Bersyukur Kita Tahu Keutamaan Sabar Tapi Ketidaksabaran Kita Lebih Sering Lebih Banyak Daripada Kesabaran Kita Kita Tahu Keutamaan Menahan Amarah Tapi Kita Melampiaskan Amarah Lebih Sering Dan Lebih Banyak Daripada Kita Menahan Amarah Dan Begitu Seterusnya Dari Kebaikan Kebaikan Yang Telah Kita Ketahui Ternyata Kita Tidak Ada Satupun Dari Kebaikan Kebaikan Tersebut Yang Kita Yang Kita Miliki Berkata Muhammad Kesalahan Yang Yang Telah Dia Lakukan Begitulah Orang Salih Berbeda Dengan Kita Lebih Banyak Melakukan Kesalahan Dan Dosa Daripada Orang Orang Salih Namun Kita Tidak Tidak Merasa Warawal Imam Ahmad An Abid Darda Imam Ahmad Meriwayatkan Dari Sahabat Abu Darda Seseorang Tidak Akan Menjadi Fakih Benar Benar Fakih Benar Benar Memahami Ilmu Hingga Dia Marah Kepada Manusia Karena Allah Jadi Marahnya Karena Melihat Dosa Dan Maksiat Yang Dilakukan Oleh Seseorang Kebanyakan Amarah Kita Itu Karena Orang Lain Menyinggung Perasaan Kita Amarah Amarah Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lebih Marah Ketika Orang Menyinggung Kita Daripada Kita Melihat Orang Melakukan Pelanggaran Melakukan Pelanggaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melakukan Hal-hal Yang Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Dia Kembali Menimbangnya Kepada Diri Dia Sendiri Kemudian Dia Lebih Marah Kepada Dirinya Daripada Kepada Orang Lain Jadi Tadkala Kita Melihat Orang Lain Melakukan Kesalahan Lihat Diri Kita Ternyata Kesalahan Yang Kita Lakukan Lebih Banyak Daripada Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Ini Semuanya Tentunya Dihasilkan Dari Muhasabah Yang Kedua An Ya'rifah Hak Allah Ta'ala Alayh Fa Inna Thalika Yurithuhu Makta Nafsihi Hendaklah Dia Mengenal Hak Allah Atas Dirinya Yaitu Kewajiban Kewajiban Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Dirinya Maka Itu Akan Menghasilkan Amarah Dirinya Kepada Dirinya Tadkala Kita Mengetahui Besarnya Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Kita Maka Kita Lihat Apakah Kita Sudah Menunaikannya Kalaupun Sudah Menunaikannya Apakah Sudah Benar Apa Apa Yang Selama Ini Kita Lakukan Dari Kewajiban Kewajiban Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Solat Kita Puasa Kita Sodakoh Kita Bacaan Al-Quran Kita Zikir Kita Sudah Benar Atau Masih Asal-asalan Kita Melakukannya Sudahkah Kita Khusyuk Dalam Mengerjakan Solat Sudahkah Kita Tadabur Ketika Berdikir Dan Membaca Al-Quran Sudahkah Kita Ikhlas Ketika Bersodakoh Apakah Sudah Maksimal Amal-amal Tersebut Maka Ketika Kita Menyadari Bahwa Itu Semuanya Baru Kita Lakukan Asal-asalan Maka Kita Dan Memarahi Diri Kita Sendiri Wal-isra'u Alayha Wayukhalisuhu Minal Ujbi Waru'yatil Amal Maka Apabila Kita Mampu Melakukan Itu Kita Akan Bisa Menyudahi Hati Kita Dari Sifat Ujub Bangga Diri Ketika Kita Tahu Banyaknya Kekurangan Pada Amal Yang Telah Kita Lakukan Maka Kita Tidak Akan Mudah Terjangkiti Sifat Ujub Sifat Ujub Itu Timbul Di Saat Kita Merasa Apa Yang Kita Lakukan Itu Sempurna Apa Yang Kita Lakukan Itu Sudah Baik Sehingga Kita Merasa Ujub Bangga Diri Puas Dengan Apa Yang Telah Kita Kita Lakukan Dan Juga Melihat Amal Tersebut Merasa Berjasa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Amal Ibadah Yang Kita Lakukan Sehingga Yang Terjadi Adalah Perhitungan Dengan Allah Ketika Allah Menghukum Kita Dengan Kesalahan Yang Kita Lakukan Ya Allah Apa Salah Saya Sehingga Saya Mendapatkan Musibah Ini Ya Allah Bukankah Aku Lebih Baik Dari Fulan Dan Alan Ini Karena Apa Karena Sifat Ujub Dan Sifat Ujub Itu Terjadi Karena Kita Tidak Pernah Mengoreksi Amal Perbuatan Perbuatan Kita Sifat Ujub Inilah Yang Menjadikan Kita Kita Hitung Hitungan Sama Allah Dan Tidak Terima Kalau Kita Mendapatkan Hukuman Karena Sudah Merasa Baik Apa Yang Kita Lakukan Tidak Merasa Bersalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Muhasabah Ini Akan Membukakan Baginya Pintu Ketundukan Menghinakan Diri Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tidak Mengandalkan Dirinya Sendiri Dia Tidak Percaya Diri Dengan Amal Perbuatan Yang telah Dia Lakukan Dan Dia Sadar Bahwasanya Keselamatan Itu Tidak Akan Terjadi Tidak Akan Bisa Diperoleh Kecuali Dengan Ampunan Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dia Tidak Merasa Bahwasanya Kebaikan Keselamatan Kesejahteraan Baik Di dunia Maupun Di akhirat Dia Tidak Merasa Bahwa Itu Adalah Hasil Dari Amalan Yang telah Dia Lakukan Tapi Dia Meyakini Bahwa Keselamatan Kesejahteraan Dan Kebaikan Kebaikan Apapun Yang Diberikan Kepadanya Itu Semata-mata Karena Ampunan Dari Allah Semata-mata Rahmat Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Dirinya Bukan Dari Amal Perbuatannya Sebagian Kita Merasa Bahwa Kita Mendapatkan Ini Dan Itu Karena Perbuatan Yang telah Kita Lakukan Betapa Tidak Sebandingnya Allah Memberikan Nikmat Yang Begitu Luas Kepada Kita Memberikan Keselamatan Memberikan Kesejahteraan Memberikan Kecukupan Apa Sebanding Dengan Amal Perbuatan Yang Kita Melakukannya Baru Asal-asalan Tidak Sebanding Ini Semuanya Karena Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Sebagian Besar Kesalahan Yang Kita Lakukan Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghukum Pada Setiap Kesalahan Yang Kita Lakukan Niscaya Kita Tidak Akan Bisa Hidup Di Dunia Ini Kita Tidak Akan Bisa Menghirup Napas Di Dunia Ini Itu Tidak Sebanding Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bisa Kita Hitung Banyaknya Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Sementara Ibadah Yang Kita Lakukan Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Bisa Dihitung Dengan Jari Itu Pun Penuh Dengan Kekurangan Jadi Jangan Sampai Merasa Apa Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Karena Amal Perbuatan Kita Jangan Sampai Seperti Korun Ketika 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 Mendapatkan Harta Benda Dia Mengatakan Inna Ma'utituhu Ala Ilmin Inti Ini Aku Mendapatkannya Karena Ilmu Yang Aku Miliki Sebagian Orang Merasa Karena Aku Lebih Soleh Dari Orang Lain Sehingga Allah Memberikan Aku Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Seperti Itu Ini Semuanya Semata Mata Karena Rahmat Dan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Nikmat Akhirat Kelak Berupa Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Mendapatkannya Itu Semata Mata Karena Rahmat Dan Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa Inna Min Hakkihi An Yuto'a Fala Yu'sa Wa An Yudhkara Fala Yunsa Wa An Yushkara Fala Yu'kaffar Sesungguhnya Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Untuk Ditaati Tidak Dimaksiyati Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Diingat Bukan Dilupakan Dan Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Disyukuri Tidak Dikufuri Demikian Kita Selesai Dari Bab Muhasabah Insya Allah Pada Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Membahas Bab Berikutnya Yaitu Bab Sober Bab Tentang Kesabaran Kita Tutup Dengan Doa Kapal Majlis Anak Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Laufikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih